selamat menikmati tinggal perbaikan aja nanti pulang perbaikan mobilnya atau jalannya nih perbaikan mobilnya kan untung kenal pot gak hancur juga tapi demi rakyat gak apa-apa jauh perjalanan 14 jam lah ke Jakarta ya saya udah bangga ini dipercaya oleh para peramli kita bantu petani jauh-jauh Alhamdulillah Alhamdulillah mereka percaya pada saya belok kanan jalannya luar biasa ini jalannya luar biasa dan ini jalan pertanian loh ini jalan desa ini jalan desa ini yang desa saya minta tadi pada Bapak Bupati ini akses jalan untuk menjual hasil tani mereka kiri dikit pak dalam kanan dalam apa ini kita perbaiki sehingga hasil jual kita ke kiri ke kiri ke kiri kanan kita ke kanan langsung keluar pak ke kanan keluar sana oh iya iya lewatin dari kereta jelek dong ke situ memang agak jelek makanya ke situ jelek lagi dong sama ya di sana juga ke situ baik kok bentar saya tanya dulu kiri kanan kata yang pake tato ke kanan pak gak ada gak ada jalan ke kiri tuh jalan raya pak tuh di situ gak ada jalan ke kanan setelah 200 meter belok kiri kedua pelang sulur jalannya ya dalam banget oke saya kira cukup ini dokumentasi ini jalan desa yang biasa dipake untuk mengambil hasil pertanian ini silet sawah kiri kanan luas banget tapi jalannya ini kayak bukan kaya tapi jelas kurang perhatian tadi pak bupati gimana pak itu? iya dari katanya mau mau dibenerin? alhamdulillah alhamdulillah pak bupati asing sehat karena hasil kenalport tani aduh bahaya bukan itu kerakot-kerakot gitu itu kenalport ilang lagi ketinggalan inilah perjuangan presiden tani Cambry ini langkah langkah bener-bener langkah dan kita lihat ini jalur kereta oke clear gak ada kereta clear ya kalau misalkan bukan bapak mana ada yang berani begini pak bapak yang sehat bapak mana ada yang berani apaan saja rusak apaan saja rusak udah rusak satu mobil bapak memang jalurnya gak panjang-panjang amat cuman masih setiap hari begini gitu kan kasihan petani tapi untunglah pak bupati tadi sudah berbicara pak presiden tadi sudah bicara dengan pak bupati semoga pak bupatinya sehat pak presiden tadinya juga sehat ya semuanya sehat jadi ya permasalahan permasalahan di petani itu terkadang petani kelompok tani mungkin nah itu yang disitu pak kesitu dulu tuh kesitu dulu mungkin kelompok tani itu sulit untuk menjelaskan tahan dulu sedikit lurus dulu lurus dulu lurus lurus gerr aman aman pak aman sip lihat teman-teman teman-teman yang lain di belakang juga alhamdulillah hirwilalamin ini bapaknya udah pensiun kurunama diam di rumah itu malah begini sih gak suka diam gak enak lihat rakyat pada apa permintaan bantuan rakyat yang para petani sulit untuk bertahani maka pupuk gak ada benih gak ada duit gak punya ya kan saya bangga kalau saya ke apa ke desa-desa di seluruh Indonesia kalau melihat para petani itu udah tersenyum itu aja sebetulnya luar biasa Pak Amal Bakti ya Pak sudah porna wirawan masih terus megabdi sampai dapan lagi sisa waktu ini habiskan untuk pengabdian para petani yang mau peternak kebun ya kan kasihan kalau kita untuk apa lagi sih apa yang mau dicari lagi apa apa lagi luar biasa perjalanan Presiden Tani Indonesia di Blora semoga yang lihat tayangan ini menjadi inspirasi jika jika Presiden Tani Indonesia ataupun saya tidak sempat berkunjung ke desa anda jadikanlah inspirasi lakukanlah partnership antara pengusaha lokal di daerah seperti ini di Blora saya yakin banyak pengusaha suksesnya yuk kita bergabung di BUMDES yuk kita pusatkan mau bangun apa mau buat apa dan jangan lupa kabarin Pak Bupati kenapa karena kebijakan itu sama Pak Bupati nanti biar diperlancar dan dipermudah untuk kemajuan petani khususnya peningkatan hasil panen peningkatan pendapatan dan lain-lain terima kasih terima kasih selamat menikmati